Situasi mengejutkan terjadi di Kanada ketika gereja menjadi korban keganasan si jago merah. Setelah 30 menit kebakaran, orang-orang menyaksikan penampakan Bunda Maria dari kobaran api dan menerima pesan mengerikan. Selamat datang di Karya Finche. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kami hadir untuk menyebarkan berkat dan harapan dalam setiap langkah yang kita ambil dan membawa senyum di wajah Anda. Semoga hari ini dipenuhi dengan sukacita dan canda, di mana kegembiraan melampaui kesedihan. Mari kita sambut energi positif dan biarkan tawa mengusir duka, sambil mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang cerah. Kami berharap Anda mengalami hari yang dipenuhi sinar matahori, kebahagiaan, dan kasih sayang. Namun, di tengah suasana yang cerah ini, berita yang mengkhawatirkan datang dari Kanada, menggambarkan insiden tragis di mana sebuah gereja katolik dilalap oleh api. Intensitas kebakaran telah mengguncang umat katolik, karena tempat ibadah yang suci menjadi korban keganasan si jago merah. Di tengah asap dan kobaran api, muncul sebuah kejadian yang mengejutkan. Menurut kesaksian, orang yang berada di lokasi kebakaran, mereka telah melihat penampakan Bunda Maria di dalam api yang membara. Gambar sakral Bunda Maria membawa pesan yang dianggap sangat penting, terutama menjelang prapaskah yang akan segera tiba. Untuk memastikan video ini dilihat oleh sebanyak mungkin orang, mohon luangkan waktu sebentar untuk membagikannya dan berlangganan saluran kami. Semoga pesan yang disampaikan menyentuh hati Anda dan membantu Anda dalam perbincangan spiritual serta transformasi bagi mereka yang memerlukan. Pesan ini juga mengajak agar iman kita pada Yesus Tuhan dan Bunda Maria semakin kokoh dan teguh. Semoga di Indonesia, toleransi antarumat beragama semakin kuat dan memberikan kenyamanan bagi mereka yang menganut agama minoritas. Jika Anda setuju dengan pesan ini, silakan ketik amin. Sebelum kita memasuki inti dari video ini, mari kita bersama-sama untuk sejenak berdoa di mana tujuan dan harapan kita berkumpul dalam kesatuan spiritual yang sakral. Mari kita berdoa. Yesus, kami percaya, Engkau adalah anak Allah yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian dan mengembalikan kepada Bapak. Kami memilih untuk berpaling dari dosa kami, egoisitas diri, dan setiap bagian hidup kami yang tidak menyenangkan Engkau. Kami memilih Engkau. Kami menyerahkan diri kepadamu. Kami menerima pengampunanmu dan memohon kepadamu untuk mengambil tempat yang semestinya dalam hidup kami sebagai juru selamat dan tuan kami. Datanglah berkuasalah di hati kami, isi kami dengan kasihmu dan hidupmu, dan tolonglah kami menjadi pribadi yang benar-benar penuh kasih seperti Engkau. Pulihkan kami, Ya Yesus. Hidup di dalam kami. Kasihilah melalui diri kami. Terima kasih, Tuhan. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Peristiwa yang luar biasa ini telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan umat lokal. Mulai dari kagum, kesedihan, hingga perasaan urgensi spiritual yang meningkat ketika mereka mencoba memahami pesan ilahi yang muncul di tengah-tengah kobaran si jago merah yang memilukan tersebut. Pada awal tahun di sebuah kota negara Kanada yang damai, terdapat sebuah gereja katolik tua yang berdiri kokoh sebagai simbol kuat iman dan cinta kepada Tuhan. Namun, kejadian sedih yang tak terduga pun terjadi. Sebuah kebakaran besar, seperti monster yang lapar, tiba-tiba menyerang gereja tersebut. Kekuatan dan kekejaman si jago merah begitu besar, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya di hadapannya. Kobaran api menari-nari dan melompat-lompat, menelan semua barang istimewa di dalam gereja, termasuk barang-barang penting dan tanda-tanda keistimewaan gereja yang membuatnya menjadi tempat yang dihormati oleh banyak orang. Warga di kota itu merasa sedih dan terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang begitu mengerikan bisa menimpa gereja mereka. Mereka berkumpul bersama. Wajah-wajah mereka mencerminkan betapa sulitnya mereka mempercayainya. Mereka menyaksikan dengan sedih saat kobaran api melahap gereja mereka. Suara kayu yang terbakar dan cahaya terang dari api membuat segalanya terasa aneh dan tidak nyata. Kehancuran bukan hanya fisik bangunan, tetapi juga hilangnya perasaan istimewa yang telah diberikan gereja kepada masyarakat selama bertahun-tahun. Kebakaran besar di Kanada membuat langit malam menjadi menakutkan dan terang. Sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Sulit dipahami. Sekitar setengah jam setelah kebakaran mulai dan semua orang menyaksikan dengan kesedihan, kejadian luar biasa terjadi di tengah-tengah kobaran api yang membara. Sebuah gambar khusus muncul yang menampilkan Bunda Maria, sosok yang sangat suci dan penting, berdiri di sana. Kejadian itu seperti ajaib atau mukjizat, karena Bunda Maria terlihat tenang dan damai, tidak terpengaruh oleh api yang berkobar di sekelilingnya. Bunda Maria menyinari gelapnya situasi, seperti cahaya yang bersinar di tengah kegelapan, memberikan harapan kepada semua yang melihatnya. Orang-orang yang menyaksikan, merasa terpesona dan bersuka cita, melihat sesuatu yang begitu indah, dan tak terduga di tengah kesedihan yang mendalam. Bersama dengan penampakan khusus itu selama kebakaran besar di Kanada, Bunda Maria memberikan peringatan yang kuat kepada semua orang. Bunda Maria menegaskan pentingnya untuk bersiap-siap menjelang hari Pascah, hari di mana Tuhan Yesus disalibkan dan akan bangkit kembali. Bunda Maria memperingatkan orang-orang untuk berhati-hati dan menyimpan persediaan air suci di rumah mereka, menyampaikan bahwa sesuatu yang menakutkan mungkin terjadi pada tahun ini. Seluruh dunia mungkin akan mengalami kegelapan dan kemungkinan terjadi badai matahari besar. Pesan serius ini mengingatkan setiap orang untuk bersiap, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam jiwa dan roh mereka. Bunda Maria berharap agar orang-orang memiliki persediaan air suci di rumah mereka, yang memiliki makna khusus dalam keyakinan Katolik, dan membantu menjaga keselamatan mereka. Peringatan tentang potensi kegelapan dan badai matahari membuat semua orang menyadari pentingnya kesiapan, baik dalam iman mereka maupun dalam persiapan praktis. Ini seperti pengingat untuk menjadi bertanggung jawab dan waspada dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Saat kebakaran besar menghancurkan segalanya, kehadiran damai Bunda Maria memberikan kesan bahwa Tuhan memberikan pertolongan. Hal ini membuat orang berhenti sejenak untuk merenung, meskipun segalanya di sekitar mereka terasa hancur. Kehadiran spiritual yang tenang dari Bunda Maria membuat orang merasakan adanya sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Ini meninggalkan kesan yang kuat dan abadi pada setiap orang yang menyaksikannya, memperkuat keyakinan mereka pada peristiwa luar biasa dan mukjizat yang terjadi. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana Kristus sebagai firman Allah adalah terang yang menembus kegelapan dunia. Meskipun banyak yang belum menerimanya, terangnya tetap bersinar dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memilih menerima atau menolak berita tentangnya. Ini menyampaikan gagasan bahwa kehadiran Kristus membawa penerangan, harapan, dan kemenangan atas kekuatan kegelapan. Dalam momen sakral ini dari hubungan spiritual dan komuni, mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih telah menonton sampai akhir video kami, sodara-sodara yang terkasih, tanpa rasa takut dan dengan keimanan yang lebih kuat dari sebelumnya. Mari kita tetap berpegang pada iman kita. Semoga kita terus diberkati dan terus berdoa, agar Allah menunjukkan kepada kita segala berkat dan perlindungannya. Kiranya Allah memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.